Manusia Purba Manusia Purba Manusia Purba Kini ada sekitar 3.500 penduduk yang mendiami kota bawah tanah ini. Berbagai fasilitas seperti kota pada umumnya pun melengkapi Kuberpedi, diantaranya protokoan, gereja, hotel, dan bahkan kolam renang. Meskipun kota ini sangat kecil, namun Kuberpedi sangat terkenal sebagai salah satu tujuan wisata favorit di Amstralia. Selanjutnya adalah tambang garam Wilikska di Polandia. Pada masa abad pertengahan, masyarakat Polandia membangun sebuah tambang garam besar di kedalaman 326 meter di bawah tanah. Dan mereka pun menghabiskan sebagian hidupnya di dalam tambang ini. Sejak beroperasi di abad ke-13 hingga kini tambang Wilikska masih menghasilkan garam. Tambang ini adalah salah satu tambang garam tertua di dunia yang masih beroperasi. Dengan panjangnya yang mencapai 300 kilometer, tambang garam ini telah beroperasi selama hampir seribu tahun. Uniknya di dalam tambang kita bisa menemukan banyak ruangan-ruangan yang diukir dengan indah, kapal-kapel, beda bawah tanah, serta patung-patung yang semuanya diukir oleh para penambang dari batu karang-garang. Pada abad ke-14, tambang ini hanya bisa dikunjungi oleh orang kerajaan. Namun kini tambang garam ini telah dibuka untuk umum. Yang berikutnya adalah Daring Kuyu, sebuah patah bawah tanah kuno di Turki. Patah bawah tanah ini ditemukan pertama kali pada tahun 1963. Alah itu seorang penduduk yang memobol di din ruang bawah tanah rumahnya. Tak disangka ia menemukan ruang tersembunyi di balik dinding. Di dalamnya terdapat sebuah jalan menuju kota bawah tanah berumur ribuan tahun dengan kedalaman lebih dari 280 kaki. Luar biasanya adalah jumlah ruangan yang ada dalam kota bawah tanah itu cukup untuk menampung lebih dari 20 ribu orang. Sejak ditemukan hingga kini belum dapat dipastikan bangsa manakah yang pertama kali membuatnya. Ada yang mengatakan bahwa Daring Kuyu dibangun sekitar abad 8 hingga ke-7 Masehi oleh bangsa Pirkia. Namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa kota bawah tanah ini dibangun oleh bangsa Her yang bermungkin di Turki pada 1200 hingga 1400 sebelum Masehi. Kota bawah tanah Montreal yang bernama Love Hill Surterrain ini hingga kini masih ditinggali penduduknya. Kota ini terhubung dengan pusat kota Montreal dan merupakan salah satu kompleks bawah tanah terbesar di dunia. Kota bawah tanah ini memiliki pencahayaan dan pendingin yang baik serta memiliki berbagai fasilitas modern yang sangat lengkap. Di dalamnya terdapat pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, bank, museum, dan juga terminal. Kota bawah tanah tersebut memiliki luas 12 km persegi dengan panjang terowongan lebih dari 32 km. Kompleks bawah tanah yang diberi nama Reso ini dirancang untuk memiliki suhu 22,2 derajat Celcius. Sehingga meskipun di permukaan sedang mengalami musim dingin, namun di kota ini Anda akan tetap bisa berjalan tanpa menggunakan baju hangat. Berikutnya adalah kota bawah tanah yang terletak di Edinburgh, Scotlandia. Diperkirakan kota bawah tanah ini telah dibangun sejak tahun 1788, namun keberadaan kota bawah tanah ini baru diketahui pada tahun 1985. Diperkirakan di masa lalu, penduduk kota Edinburgh tinggal di dua tempat, yaitu di kota atas yang modern dan berpendidikan, serta di kota bawah tanah yang telap, kumuh, dan keras. Di kota bawah tanah ini diyakini banyak memakan korban jiwa karena wabah penyakit serta tempat eksekusi. Karena sejarah kelamnya inilah, kota ini disebut dengan Scotland Sin City, atau kota penuh dosa. Kini tempat ini sering dikunjungi para turis dan terkenal sebagai salah satu tempat paling menyeramkan di dunia. Pemirsa, itulah bata bawah tanah yang menakjubkan versi on the spot.